Indonesia kedatangan arus pengungsi etnis Rohingya asal Myanmar. Situasi krisis kemanusiaan ini menjadi tantangan bagi para pemimpin Indonesia berikutnya untuk terus mengampanyekan perdamaian dunia dan mencegah makin banyaknya pengungsi akibat konflik. Sejak pertengahan November 2023, gelombang pengungsi etnis Rohingya Myanmar mendarat di Indonesia. Gelombang pertama tiba pada 14 November 2023. Saat Rohingya disorot seusai kedatangannya ke Indonesia, publik dibuat bertanya-tanya tentang sosok pemimpin kelompok etnis tersebut. Diketahui Mohamed Mohibullah merupakan pemimpin terkemuka Rohingya. Namun, ia ditembak mati pada tahun 2021 lalu. Kelompok-kelompok hak asasi manusia pun menyuruhkan penyelidikan segera setelah Mohamed Mohibullah, pemimpin terkemuka Rohingya, ditembak mati di kem pengungsi Bangladesh setelah berbulan-bulan memburuknya kekerasan di pemukiman tersebut. Mohamed Mohibullah, yang merupakan ketua masyarakat arakan Rohingya untuk perdamaian dan hak asasi manusia, dibunuh oleh orang-orang bersenjata pada Rabu 29 September 2021 malam. Menurut polisi, ketika itu dia tengah berbicara dengan para pemimpin komunitas lainnya di luar kantornya. Mohibullah adalah advokat terkemuka untuk Rohingya, kelompok minoritas yang telah lama menderita akibat penganiayaan di Myanmar. Setelah menjadi sasaran tindakan keras militer brutal pada 2017, ratusan ribu orang Rohingya terpaksa mencari perlindungan di seberang perbatasan di Bangladesh. Mohibullah mendokumentasikan pelanggaran yang dilakukan oleh militer Myanmar dan berkampanye untuk perlindungan yang lebih besar bagi para pengungsi. Dia juga berbicara di tingkat internasional tentang hak-hak Rohingya, melakukan perjalanan ke Gedung Putih untuk bertemu mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, dan berbicara di Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-bangsa pada 2019. Saat itu dia juga mengungkapkan genosida sistematis di Myanmar yang dialami kelompoknya selama beberapa dekade. Menurutnya warga Rohingya telah kehilangan keluarga negaraan, tanah, dan masjid sebagai tempat beribadah mayoritas warganya juga dihancurkan. Tidak ada yang mengaku bertanggung jawab atas pembunuhannya. Tetapi seorang pemimpin Rohingya mengklaim Mohibullah dibunuh oleh kelompok ekstremis arakan Rohingya Salvation Army atau ARSA yang berada di balik beberapa serangan terhadap pos keamanan Myanmar dalam beberapa tahun terakhir. Mohibullah yang mengkritik kekerasan di kamp-kamp telah diancam oleh berbagai kelompok bersenjata. Jangan lupa follow, like, dan subscribe social media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.